kita tes sama Jayen guys, Jayen mau gak guys makan nyemil artemia, wah mau guys, ini indukan Jayen BO nya kurang lebih 6,5 nih, gede banget, ini nih hal yang gak bisa dibeli guys, hobi jupang resep pas lagi ngasih makan ikan gitu kayak gini, seru banget banget, gak bisa dibeli dimana-mana nih, kecuali lu punya ikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel bola jual di beta konsep, apa kabar kalian semuanya, gue doain semuanya baik-baik saja dan sehat selalu Oke guys, di video kali ini gue masih bahas untuk artemia, kemarin banyak yang nanya setelah di upload proses penetapan artemia, terus dikasih makan ke buraya, banyak banget yang nanya Gue masukin ke tempat kecil, ke tab, terus taruh di kulkas, nah kebetulan gue lagi di rumah nih, ada artemia yang gue taruh kulkas Jadi kalau misalkan artemia, kita netesinnya tuh kebanyakan atau gak kelebihan, nah bisa disimpen di kulkas, di pintunya kulkas aja, jangan di freezer Biasanya buat 2 atau 3 hari kedepan, itu masih fresh dan masih joss, nah sekarang gue mau ngambil artemia yang ada di kulkas Kita lihat nih, gimana artemiannya, ini udah kurang lebih 3 hari guys di kulkas Nah, artemiannya sebagian, kalau di plastik ya, karena diterpamuat, sebenarnya emak bebas aja, yang penting dia dingin Pingsan dia biasanya, kalau poto air juga, kalau misalkan kita nyari poto air, kita bawainya tuh pake matuk es Karena dia butuh dingin, biasanya di pingsanin, nah ini yang di plastik Udah 3 hari, di kulkas, apa masih hidup, apa pingsan, kita mau kasih makan ke farm, terus buat yang di akorin sama toples, aku pake cacing bloodworm Tapi ini setengah doang ya, cacing bloodwormnya, oke, sekarang kita batu air dulu ke farm Untuk bloodwormnya, kita cairin dulu, terus nyartemennya udah gue buka, tinggal di pipet air guys Kita kasih ke burayak, ini airnya boleh diganti, boleh enggak ya, karena kan kemarin gue pake garamnya Udah pake garam yang, apa, ada mineral, mineralnya ada vitamin C-nya ya, jadi mau diganti airnya atau enggak, bebas-bebas aja Oke, sekarang kita kasih burayak, masih burayak yang kemarin guys Gue menteran-tangan buka Dan Matemenya hidup enggak, ini kayaknya dia pingsan guys Kalau dingin, 3 kali di kulkas Tangan gue, gue menteran Jadi, kalau misalkan lagi urgent, lagi enggak ada pakan, enggak ada aja lah ya Simple lah, di kulkasnya gas Tuk, enggak ya, durim Tuh, kemarin juga ada nanya, bang, kalau buat yang dewasa mau enggak? Nah, kita kasihin ntar ya, ikan yang di aquarium ya Dan ikan yang udah CSM kita kasihin ya T�-tuh Tengah LU Die Kita kasihin untuk yang dewasa guys Nah ini, kita kasihin Ke Royal Blue si HMPK yang kemarin gue review si bingung dia siapaan nih katanya kecil-kecil lebih kasih makan gue apaan ini HMPK yang kemarin gue review yang gue beli bahanan sekarang saya sudah agak besaran nah terus juga nih yang biru keder kalau ikan yang baru-baru maka keder ini kan karena dari kecil dia terbiasa dengan kutu air jentik atau gak cacing bewe nih ibunya anak-anak ibunya anak-anak ini Vimang Akmun yang gue postingin tuh nih indukanan nih cewek anda nih udah tua banget udah dua kali kawin kita tes sama Jayan guys Jayan mau gak guys makan nyemil nyemil artemia wah mau guys ini indukan Jayan bo-nya kurang lebih 6,5 nih beda banget jadi RTM yang buat dewasa bisa buat yang kecil bisa mungkin kalau yang dewasa lebih banyak ya porsinya itu aja sih orang beli arteminya cuma 50 ribu kok awet banget itu bener-bener awet karena kalau misalkan kita ngebreed gue bikinnya lebih banyak yang pasti nah gue simpen di kulkas buat burayak bisa buat yang gede juga bisa kalau lagi urgent situasi lagi gak bagus ya kan apalagi temen-temen yang ikannya cuma dikit ya gak terlalu banyak gue sih rekomend banget pake artemia gitu nih susah kan gue beli satu piece kayak gini nih ini harga cuma 56 ribuan sama garamnya garamnya gak banyak sih variasi ada yang 10 ribu dan 15 ribu jadi enak gitu simple cuma dipetesin doang disaring nah mungkin buat-buat gue yang sibuk atau misalkan gak bisa beli makan yang lain cobain aja pake artemia ya tapi kalau gue sih gue sering-sering kadang-kadang artemia jentik ya plot room karena emang keadaan aja guys karena kan lagi puasa nih gue beli kutu air jauh kan di tempat rumah gue jadi gue pake artemia dulu guys selama bulan puasa nih masih ada sisa kita kasih ke half moon blue rim guys masih fresh ya warnanya masih orang 3 ribu kalau mau ngasih makan pake pipet dikit-dikit bisa aja sih ya cuma kalau ikan gue banyak gue gak gak bisa kasih semua aja pake pipet pake botol tuh ayo 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 oke hal yang nggak bisa dibeli guys hobi cupang resep pasti ngasih apa ngasih makan ikan gitu kayak gini seru banget nggak bisa dibeli dimana-mana nih kecuali lo punya ikan oke sekarang kita ngasih makan yang gede-gede kayak blotrum udah gue saring untuk cacing blotrum ya teman-teman kalau beli cacing blotrum gua saranin yang ditraya yang bentuknya kayak gini ini biasanya satu-satu cuma gue pakai setengah gitu karena ikan gue nggak banyak harganya kalau nggak salah satu tray itu cuma sekilo sekilo itu dapat 10-10 tray kayak gini sekilo itu Rp55.000 sampai Rp60.000 ya terus kita kasih makan nih cacing blotrumnya purayak ais ini melan ini jayan udah makan artemia ya ini ikan ya jadi kalau disini 45 sempurna udah makan artemia kita aja pakai cacing jadi kadang-kadang pada nanya Bang itu kalau kasih makan pakai BW ya pakai blotrum beku kayak gini pakai artemia pakai kutir itu rugi gak sih gitu pengeluarannya kan lumayan banyak ya ya enggak sih kan kadang-kadang kita nyari itu kita nyari juga kan pakan misalkan lagi Arjen kita pakai kayak blotrum buat jayan buat yang dewasa ya nah kalau yang kecil-kecil kita setoknya ada baby stream juga ada artemia jadi banyak pakan cadangan kita ketika lagi Arjen nah cuma kalau yang nyari biasanya gue nyari jentik gitu kadang-kadang kalau kita nyari jentik dapat nih tapi dikit nah dimix pakai ini kadang-kadang dapat banyak yaudah semuanya makan jentik kecuali karena dilubuk yang dilubuk mentok-mentoknya paling makan cacing blotrum kenapa karena kalau dikasih jentik berantem ya kalau untuk dilubuk kan jangan dikasih jentik gerak-gerak karena jentik geraknya tuh gue nanti berantem makanya sekarang kita kasih makan ikan yang di topes pakai blotrum tuh ini warnanya agak coklat karena gue pakai air ini air burayak yang coklat tuh uangnya pokam 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 요 M-Band gue kosong ya, airnya dibuangin, kemarin udah rolin Nah ini yang di... Yang di... Aqua ini, tuh Udah udah kayaan nih, udah kayaan yang kedua kali Sama ya, ini pake AOM-nya kemarin